Hari ini akan sangat panjang nih bagi kami semua Karena kami harus menempuh jarak sekitar 270 km menuju Labuan Bajo Dan kebetulan hari ini juga hujan deras dari tadi pagi coy Jadi mau tidak mau kita akan melewati hujan sepanjang perjalanan Jika di episode sebelumnya kita tidak pernah kena hujan Kali ini alam benar-benar mengeluarkan tarinya Seakan-akan kita harus beradaptasi dengan alam NTT yang lagi random nih Di episode kali ini kalian akan melihat betapa kerennya keindahan alam NTT Berikut juga dengan alamnya yang benar-benar random Mulai dari hujan, kembali terang, kena hujan lagi, terus berkaput, kembali badai, bahkan sampai longsor cuy Dan di konten kali ini juga kalian akan melihat Blue Rizky dan Akang MV riding 670 km jauhnya Dari Mau Mere menuju ke Labuan Bajo Seperti apa keseruannya? Langsung aja ditonton dan jangan lupa Klik like-nya kalau kalian suka konten kali ini Oke, Emon udah panas cuy, tuh liat Jadi Emon kalau udah panas kayak gini ya kawan-kawan ya Tuh liat gebe, ngasep langsung cuy Kaji gila, cikonde Ini Akang MV udah ready setelan akamsi ya Tapi kayaknya akamsinya terlalu mewah karena pake sepatu Nike Luar biasa seperti apa keseruan hari ini, kita langsung cek-dot aja Kalau peng Rizky pake sundal Tuh, udah persiapan Jadi biar sepatu kagak bau apet Gila, waduh Udah panas guys Paten Jadi sekarang kita kena hujan cuy Waduh, di hari ketiga Kita hujan-hujanan Dari yang tadinya panas Sejuk Dingin Terus akhirnya hujan Kawan-kawan, luar biasa Bener-bener kita merasakan Empat iklimnya NTT nih Hahaha Luar biasa Dan ini Jangan bilang kalau ini gak dingin Ini dingin banget kawan-kawan Aduh Ini udah seribu Apa ya Mungkin udah seribu MDPL guys Di bawah permukaan laut cuy Udah pasti dingin banget Dan hujannya deres banget cuy Waduh Pelan-pelan riski Kita harus pelan-pelan ya kawan-kawan ya Nah Perbedaannya motosport Kalau motor naked Di turunan juga beda kawan-kawan Kita daya dorongnya lebih tinggi Jadi Gak bisa mengikuti mereka cuy Karena kalau gue mengikuti mereka Terus di sisi lain ada yang rem Mendadak tuh di depan Udah tuh Selesai Dan gue emang cari aman aja lah Biar gak Apa Kenapa-napa lah Bismillah Gila Gaya gue udah kayak akamsi Kayak anak lagi Pagi-pagi aja gitu Oke Seperti apa keseruan Bang Rizky dan Akang MP Beserta tim Motul Indonesia Ke desa adat Lanjut ke scene berikut ini Selamat datang di desa adat Bena nih Untuk pertama kalinya Bang Rizky melihat secara langsung Bagaimana suasana desa adat Yang ada di NTT Flores 1 ini Disini kami melihat Keanekaragaman budaya Indonesia Yang bener-bener beragam Desa adat Bena ini Bener-bener unik sekali nih Kalau kita lihat Dimana ketika mereka lagi melakukan upacara adat Mereka semua harus menyediakan kerbau yang sangat banyak Bahkan keunikannya juga terlihat dari bentuk rumahnya yang melonjong ke atas Bahkan yang bikin Bang Rizky kaget Jika ada salah satu keluarganya yang meninggal Maka akan dikubur di depan rumahnya Daripada kalian makin penasaran Mending kita disini langsung tanya aja Sama tourgate kita Yaitu Pak Ben Langsung aja didengar ya Buat kawan-kawan yang penasaran Sama desa adat satu ini Oke kawan-kawan Sekarang kita sudah sama Pak Ben nih Eh Pak Ben ya Pak Ben kita bakal tanya-tanya tentang Desa Bena ini ya Pak ini tadi kan sempat ngobrol sama Om Mario tadi ya Betul Terus saya dengar masalah kuburan Betul Itu yang saya poin pertama Betul Kuburannya mana Pak? Kuburannya ini ada di batu-batu ya Batu-batu ini? Jadi ini kuburan Pak? Ini kuburan ya Ini kuburan juga ini Ini kuburan juga? Iya Tapi kita gak apa-apa di atas itu? Gak anggap Mereka sudah relakan kita untuk 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 Oh oke 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 Jadi memang mereka kalau menguburkan keluarga Memang harus di depan rumah ya? Rata-rata di forest itu di depan rumah Depan rumah Iya Biar arwanya terkatan dengan yang hidup Oh iya iya Siap-siap Nah ini kan kalau kita lihat di atas perumahannya Seperti ada tanda-tanda nih Pak Betul Nah kalau saya boleh tahu bedanya apa Pak? Yang itu sama itu Kalau saya lihat ada dua tuh Kalau yang panjang itu 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 rumah laki-laki itu Rumah laki-laki Iya Kalau itu? Itu rumah perempuan Jadi mereka dalam satu rumah pisah atau bagaimana Pak? Mereka mereka dalam satu rumah tapi ada 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 juga pisah juga Ada apa? Mereka ini itu mereka satu rumah Satu rumah? Satu suku Satu suku? Tapi itu simbol Malaysia ini simbol ini Oh Simbol simbol perempuan dan simbol laki-laki Kalau seperti ini Ini namanya ngadu ini Ngadu yang ini? Ngadu ini simbol laki-laki Simbol laki-laki Kalau ini simbol perempuan Maka Oh kalau ini simbol perempuan Tandu kerbau tadi Mereka banget untuk jadi hiasan rumah atau apa itu? Jadi Tandu kerbau ini kan Ada rahang juga itu ya? Ada rahang ya? Itu terangkan rahang babi Oh itu rahang babi? Iya, rahang babi Oke, oke Jadi kalau kerbau itu kan kena hampir semua acara pesta Memang sangat mahal kalau pesta rumah itu Pesta rumah sangat mahal Sangat mahal Karena harus potong kerbau bisa puluh ekor Karena untuk dibagi-bagi itu ya? Untuk dibagi-bagi itu Berapa ekor? Berapa? Taring gitu ya? Berapa taring ya? Aduh Berarti kalau rumah kan ada rumah yang dipasang rahang dan untuk kerbau, ada yang enggak nih? Ini pasang semuanya Oh iya, ada juga ya Berarti kalau kita tuh syukuran kawan-kawan Kalau kita punya rumah baru pasti syukuran, ada pengajian Nah, kalau di sini itu biasanya potong kerbau ya? Iya, dan sangat mahal kalau biaya buat rumah Sangat mahal? Oh sangat mahal pak Kerbau nya sudah harga 2 juta, 30 juta, 30 juta per ekor Iya juga Itu berapa? Dilihat aja dong Banyak Mungkin bisa kebeli Oh iya juga Kerbau nya banyak banget kan? Kerbau dan beli babi Rang babi ini Iya, rang babi ya Tapi, kalau misalkan nggak bisa kebeli kerbau, kebeli babi nggak apa-apa? Atau harus dua-duanya? Harus Harus dua-duanya? Iya, karena mereka kan sistem gotong royong Oh belinya gotong royong juga ya? Oke, jadi kalau kita beli rumah semua rembukan, terus ngadain acara saling gotong royong, beli kerbau dan babi Habis itu mereka santap bersama Santap bersama, pista bersama, menari bersama Oke, oke Ini kuburan, Pak ya? Ini kuburan, ini masih ada kuburan ini Rata-rata bertani di sini, Pak? Bertani di sini paling bagus itu kopi Kopi ya, Pak? Kopi Bajawa itu terbaik di Indonesia Oh Begitu Oke Sekuburan juga itu Nah ini kuburan udah modern nih kalau ini ya Udah dibentukin semen ya Cuma kalau yang lama batu-batu begitu ya? Iya betul Atau sebenarnya lebih lama yang batu begini aja? Di tahun ini ukur banyak ya? Ketimbun terus Oh, jadi mereka nimbun-nimbun Kampunya ke 200 tahun Wah, jadi ini sebenarnya bukan dibuat emang untuk bulan, tapi ini timbun-timbun-timbun Ujungnya jadi seperti ini, Pak? Iya, ini lihat di tinggi ini Nah, bisa jadi salah satu pusat informasi buat kawan-kawan semua yang mungkin lagi nonton Oke, terima kasih Terima kasih, Pak Nanti tonton, Pak, di konten ini Flores indah Flores itu kan bunga Waduh, iya Flour, Flour, Flour Flour Campo del Flour Itu dari bahasa Portugis Iya Dan ya, maksudnya Pengalaman kemarin dari Pak Meri ke sini bukan pengalaman? Betul-betul bunga tidak flores ini? Benar-benar indah Dan juga Banyak tumbuhan, subur lebih tepatnya Oke, terima kasih banyak ya Thank you, Pak, ya Terima kasih, Pak Oke kawan-kawan Jadi Kita Sedang berada di titik Puncaknya Desa Bena nih Dan kalian harus lihat Pemandangannya, cuy Wah Indah banget Nah, jadi di belakang Bang Rizky ini Adalah tempat ibadahnya mereka, cuy Gitu Jadi bener-bener luar biasa Kang Envy juga Udah konten Plus selfie Kita buat konten juga disini tadi, Kang, ya Mantap Lihat pemandangan belakang Wih View-nya begini, Pak Wah Gila Gila Kok serem ya? Berasa di Jurassic Park, Pak Gokil Jadi, kita masih banyak destinasi yang harus kita lanjut Dan Inilah Desa Adat Bena Yang sudah lama dari dulu Yang memang Desa ini itu Adalah salah satu desa adat yang ada di NTT Flores Sebenarnya mungkin banyak Tapi karena keterbatasan waktu Kita cuma bisa mampir di Desa Bena ya Luar biasa Disini rumah Adatnya juga masih khas banget View-nya juga gak bohong Indah banget kawan-kawan Yang pasti ini pengalaman yang sangat luar biasa Sekali lagi Bang Rizky mau bilang terima kasih Sama Motul Indonesia Yang udah ngasih kesempatan luar biasa ini Biar Bang Rizky bisa ada di posisi seperti sekarang Thank you banget buat Motul Yuk kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya Dengan hujan-hujanan Mantap Oke Perjalanan ini lanjut Menuju ke Labuan Bajo Selamat tinggal Desa Bena Mari semua Mari Mari Oke Walaupun hujan Kita tetap gas kan guys Bener-bener motor real Turing sejati ini cuy Mantap Oh ada bule tuh Mantap Mereka jalan kaki ya Kalau orang Indonesia Ya pakai motor Karena ditakutkan hujan akan semakin parah Maka kami disini memutuskan Untuk pakai jas hujani Biar nanti gak berhenti-berhenti lagi Bukan touring namanya kalau gak kehujanan Bahkan disitulah sensasi serunya nih Kalau touring biasanya hujan-hujanan itu asik kan Gimana? Komentar di bawah bagi kalian yang suka touring Menurut Bang Rizky sih kalau hujan itu adalah petanda Kalau Turingnya sudah perfect Gila ya Hari ya Satu hari ini full kena hujan kita guys Mantap Kabut cuy kabut 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 Wow Wow Lihat tuh Gak bisa lihat apa-apa cuy Wow Wow Allah Kalian bisa lihat ya guys jalan ke depan itu kemana Haha Bener-bener gak kelihatan loh orang-orang Wah gila dinginnya cuy Ya Allah Mobil Waduh 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 gila Wah ini dimana boy Gila gue gak bisa lihat ke depan itu apa Wah jarak pandang ngetipis banget kan kan Oke guys Sekarang kita lagi ada di LTT Ah stup bro Kang Hei Kang Kang Gak ngantuk Ngantuk Ya ampun Bangun Kang Ini kita di mana gelap banget Ini kita lagi di tengah tengah hutan Kang Waduh Tuh Eh Oke guys Kita lanjut lagi Ini Bener-bener lihat Jarak pandangnya gak kelihatan di sana tuh Wuh Oke yuk Sampai NTT Lihat 28kg lagi cuy Hahaha Hehehe Hehehe Hahaha 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 Random banget sumpah Kita lagi ada di tengah-tengah hutan cuy Ternyanya angka kita disini guys Yuk gak nyangka kita sampai NTT pak Sampai NTT Sampai NTT Yuk onggol Nanti lo minta thumbnailnya dari gue aja Gocok banget ini Oke perjalanan masih panjang Ini bener-bener gokil Nanti kita lanjut lagi Masih 28kg lagi guys Ini kita makan doang ya Iya ini baru tempat makan doang Gimana bener-bener ngelewatin badai bahkan kabut yang begitu pekat kan Sampai kadang-kadang kelakuan random kita keluar aja nih di jalanan Karena sepi banget cuy Asik aja gitu kalo riding di NTT ini Halo jalan bergelombang cuy Waaaaaah 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 150 km sudah kami tempuh kita berhenti dulu disini untuk sejenak istirahat bahkan makan siang yang sebenarnya sudah telah tapi ternyata ini masih belum ada apa-apanya karena kita masih harus menempuh 120 km lebih menuju ke Labuan Bajo tapi disini Bang Rizky mau kasih rekomendasi ke kalian ini restoran makanannya enak banget, walaupun gak di endorse gue harus jujur disini enak, mesti dicoba dan gak lupa juga untuk selalu bilang terima kasih untuk Motul Indonesia yang udah ngadain event ini dan mau say thanks juga untuk untuk Mario E-Road atau Will Story yang udah ngasih rekomendasi jalur touring yang bener-bener indah banget kan, udah ngabarin teh gila belum? udah 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 nah gitu dong jadi dimarahin lagi lu sejujurnya apa gitu sendiri lah menendiri, pusing udah ngabarin? udah tugas gue gitu doang mengerti dia founding on jadi gimana tanggapan lah mengenai riding hari ini gitu aja konten kali ini kita lanjut lagi di sini oke perjalanan lanjut lagi kawan-kawan tadi kita ketemu hujan seharian dan akhirnya kita ketemu matahari lagi bayangin bener-bener touring yang sangat-sangat memanjakan fisik dan juga kekuatan tubuh kawan-kawan dia hahaha ados waduh mantap luar biasa paten wuh dingin deh wuh kok bisa kabut gitu ya tadinya panas loh ini padahal heran loh waduh-waduh gak ketebak emang cuaca di NTT ini cuy yang tadinya panas terik habis itu apa kabut cuy gile untung gue pake jaket mantap dragon semoga gak hujan lah ya udah cukup lah hujannya dari pagi hujan terus wah waduh gile kabutnya cuy wah wah bisa kayak gini ya alamnya ya gila NTT wow amazing masya Allah subhanallah betapa indahnya ya provinsi ini wah mantap guys eh ya asfalo udah mulai basah lagi tiba-tiba mengkol gak tuh jalannya buset apaan ini gue gak ngeliat apa-apa woy wah gokil wah masih 100 kilo lagi menuju NTT kawan-kawan eh menuju NTT menuju Labuan Bajo cuy iya jalanan coklat susu apakah ini akan segera berakhir oh my god look at that jalannya cuy wuh mantap auto kotor semua ini woy boy auto jadi anak salah ya ampun kotor banget ini gue sekarang ya udah kayak tanah gue sekarang boleh motor kosta motor gue ini ceng gila jalannya waduh waduh makin disini makin tanah dong ya Allah motor cross ya Allah kenapa jadi motor cross dong waduh bener-bener NTT Flores sangat-sangat tidak tertempat gile dari tanah balik lagi ke asfal terus hujan badai gokil 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 ada pelangi guys wow akhirnya kita tahu ujung pelangi itu dimana pemirsa ada di situ ujung pelangi itu wow tamazi pelangi apakah kita bisa melihat ujung pelangi pemirsa tuh ujung pelangi itu tuh oke kawan-kawan udah jam 6 ini ya luar biasa wah mantap cuy gila dari pagi ketemu malam ya Allah rasanya bekerja mencari uang hahaha pada bismillah semangat 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 nanti lagi sampai nih kawan-kawan mantap let's go oke kawan-kawan kita udah mendekati sekitar 27 kg lagi mantap hari sudah semakin gelap kawan-kawan masih berjuang untuk mencapai titik akhir yaitu 677 kg guys mantap hahaha oke nanti kita lanjut lagi guys bismillahirrahmanirrahim oke kan kawan kita udah 5 km lagi cuy waduh alhamdulillah akhirnya sampai juga di labuan baju ya kawan-kawannya 5 km lagi mantap dragon tenaga udah mulai terkuras semirsa hahaha oke kawan-kawan kita sudah mendekati hotel alhamdulillah ya Allah akhirnya sampai aduh ya ampun gak nyangka kawan-kawan 667 kg loh bayangkan keliling NTT mantap ya mon terima kasih ya mon udah bisa explore Indonesia alhamdulillah terima kasih motul Indonesia udah selalu support youtuber seperti Blurizky dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton ini dari episode awal thank you buat kawan-kawan thank you buat akang MP yang udah nemenin di jalanan terus selalu berbagi ide dan cerita mantap dragon thank you so much semuanya nanti kita lanjut lagi di hotel oke oke alhamdulillah yeee udah habis suara Bang Rizky yeee wuhu sampai yeee yeee gue sedang banget supaya Allah aduh demi apa alhamdulillah selesai 667 kilometer kawan-kawan yeee 667 eh berapa 677 kilo mantap alhamdulillah heru beramin sampai juga di titik akhir kita naik motor di NTT tentunya mantap bersama motul Indonesia wuhu mantap yeee 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 mantap 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 wajah sudah lelah pemirsa sepertinya banyak pikiran khihah zoran i ser teatkan kontan Joan squish 6 u Terima kasih.